Oke, saya akan simulasikan untuk kompresor ya, yang problem di motornya ya. Jadi, mesin baru, tapi jika digunakan untuk nge-chat atau untuk nge-chat ya, untuk dek buku atau apa, dalam beberapa menit, setengah jam, atau satu jam, itu motornya mati ya. Jadi, motornya itu mati, tiba-tiba mati. Jadi, di pengisian tertentu, itu tiba-tiba dia, motornya jadi mati ya, overheat. Jadi, kira-kira apanya, atau bagaimana solusinya untuk mengatasi motor kompresor yang problem ya, seperti itu ya. Jadi, problem speed itu, biasanya itu bukan hanya untuk kompresor merk tertentu aja ya, tapi merk-merk lain, atau memang kompresornya dia lagi nggak bagus ya, itu terjadi problem seperti itu. Jadi, ketika dipakai, beberapa menit, atau beberapa ini, kompresornya, motornya overheat ya, atau dia problem. Jadi, yang perlu kita cek, atau kita lakukan. Untuk yang pertama kali, jika kompresor ini dalam kondisi baru ya, kita cek kondisi olinya ya. Kalau dia olinya ada, berarti kompresornya itu bagus ya, atau bisa menyala. Nah, sebelumnya kita tes dulu, problemnya itu seperti apa ya, nanti kita lihat, kita nyalain mesinnya. Jadi, kadang kalau di mesin tertentu, atau di pemakaian agak lama ya, itu dia mesinnya, ini hanya untuk contoh aja ya, ini untuk contoh-contoh untuk mengatasi ini. Ini sih dari 0 sampai 8 bar. Nah, kita coba nyalakan kembali. Nah, terjadi mati seperti itu ya. Nah, tiba-tiba di kompresor mati ya, kalau terjadi panas di motor ya, disini, ini sangat panas ya. Yang kita perlu cek, bagian motornya, kita akan buka terlebih dahulu ya. Jadi, tiba-tiba mati. Oh ya, sebenarnya kita cek dulu listriknya, itu masih dalam kondisi on ya. Nah, kita cabut dulu, karena kita akan buka bagian motornya. Nah, kita buka untuk baut ini. Nama filternya, kita buka dulu, supaya lebih mudah untuk melihat motornya ya. Ini berlaku untuk kompresor merekap apa aja ya, karena ini universal, sama untuk. Ininya semuanya sama ya. Jadi, untuk menanganinya itu semuanya sama, untuk kompresor merekap apa aja. Merek Lakoni, merek Crisbow, atau apa aja, semua sama ya. Kalau misalkan terjadi overheat di motornya ya. Kita buka baut ini. Oke, setelah kebuka semua, kita buka. Nah, disini, di bagian motornya. Oke, di bagian motornya itu, Kalau kita lihat ya. Ada namanya thermal protector ya. Nah, di bagian sini, itu ada namanya thermal protector. Nanti kita buka ya. Setelah kita buka ya, bagian ini ya. Ini ada namanya thermal protector ini ya. Yang besi kotak ini. Yang besi kotak ini ya, kompresor. Ini ada spesifikasinya ya. Ada spesifikasinya. Jadi, ini panasnya maksimal itu sampai 130 derajat ya. 130 derajat. Ampernya itu mengikuti amper motor ya. Amper motor ini. Jadi, kalau misalkan amper motornya ini 7 amper, maka thermal protector ini 7 amper, 135 derajat ya. Atau misalkan dia motor ampernya ini 10 amper, maka thermal protectornya 10 amper, 135 derajat ya. Untuk dinamo kompresor seperti ini ya. Dinamo kompresor, elektrik motor ya. Itu thermal protectornya dia spesifikasinya panasnya itu sampai 135 ya. 135, 125 biasanya dia ya. Umumnya itu seperti itu. Tapi ada juga yang thermal protector ini spesifikasinya itu 80 derajat ya. Ada 80 derajat. Jadi, 80 derajat 7 amper atau 80 derajat 10 amper ya. Jadi, kalau untuk motor, elektrik motor ini, kompresor, itu harus menggunakan yang 135 derajat ya. Jadi, kalau kita lihat di bagian spek dari ini, itu ada ya. Speknya, kalau kita lihat, ini tidak kelihatan. itu ada tertulis 135 derajat dan amper dari motornya ya. Nah, ini thermal ini cukup kita kendorin atau kita keluarin begini ya. Supaya tidak terlalu menempel di bodi gulungan ini ya. Karena kalau dia terlalu menempel di sini, terkena panasnya atau ininya udah lemah, maka dia akan menghambat aliran listriknya ke motor dan dia akan cut off terus ya. Dia akan mutus terus. Kalau dia panas, dia akan menghentikan motor ini dia nyala ya. Jadi, ini solusinya bisa diganti kalau misalkan dia yang kurang bagus ya. Bisa diganti atau direnggangkan sedikit ya. Direnggangkan sedikit supaya dia tidak terlalu panas ya. Tidak terlalu panas. Dia harus direnggangkan. Nah, fungsi dari thermal protector itu sebenarnya dia hanya untuk proteksi dari motor ini, kompresor ini ya. Nah, setelah saya renggakan ini, saya akan tes kembali ini mesinnya. Saya akan nyalakan kembali ya. Saya akan tutup covernya. Ini udah saya pasang covernya ya. Saya tutup. Saya kencengnya ini ya. Jadi, solusi ini untuk kompresor merk apa aja ya. Kalau misalkan mengalami kendala atau problem seperti itu, itu bisa dilakukan dengan cara yang tadi ya. Bisa pasang filternya. Jadi, bukan hanya untuk multi-pro ya. Tapi untuk merk lain atau merk apa aja. Itu bisa dilakukan cara seperti itu ya. saya akan colok ini lagi. Saya akan on ini. kompresor ini pengisiannya cepat sekali ya. Cepat sekali pengisiannya dia. selamat menikmati. saya akan sepertinya sudah tidak masalah lagi ya bagus ini bisa dilakukan solusi ini seperti itu sudah normal lagi kompresornya jadi thermal itu dia hanya sebagai pembaca untuk suhu motornya ya suhu kompresornya ya jadi dia hanya membaca kalau dia terlalu panas maka dia akan diputus ya jadi solusi ini untuk kompresor untuk tipe apa aja atau untuk merek apa aja ini semuanya sama ya jadi bisa dilakukan cara seperti itu Oke terima kasih